Beliau adalah perempuan pertama yang menduduki jajaran pimpinan di Komisi Yudisial Republik Indonesia. Rasa keadilan itu memang harus ditegakkan karena menyangkut berbagai hal. Orang salah dinyatakan tidak salah, orang benar dinyatakan bersalah, itu akan mengganggu seluruh aspek kehidupan berbangsa kita. Saksikan Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia, hanya di The ITV. Terima kasih telah menonton!